Intro Halo Gabuter, selamat datang kembali di RnMovie Kali ini Rana akan membahas sebuah alur film tentang seorang bodyguard panggilan yang sangat brutal Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas dan... Dan Markijo, mari kita lalajo Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang memiliki sebuah kebrutalan yang sedang minum di sebuah bar sendirian Wanita tersebut bernama Doris Di sana juga terlihat seorang pria yang bernama Nick Nick ini merupakan seorang bodyguard bayaran atau panggilan Tak lama Doris didatangi oleh pacarnya yang bernama Osgood Osgood mengatakan kepada Doris bahwa ia mendapatkan sebuah promosi jabatan di pekerjaannya Dan hal itu mengharuskannya untuk berpindah tugas ke kota lain Kemudian Osgood mengajak Doris untuk menikah dan hidup bersama dengannya Namun Doris menolak dan tidak ingin berumah tangga dengannya Tiba-tiba Nick menghampiri mereka lalu menggoda Doris Kemudian Nick menjambak rambut Osgood yang ternyata itu merupakan rambut palsu Doris terlihat sangat ketakutan dan kemudian mengajak Osgood untuk keluar dari bar itu Saat mereka berada di parkiran Nick kembali menghampiri mereka Kali ini Osgood sangat marah Yang kemudian ia menghajar Nick hingga Nick tersungkur Doris yang melihat talo tersebut pun merasa sangat kagum terhadap Osgood Dan akhirnya ia pun setuju untuk menikah dengan Osgood dan ikut dengannya untuk pindah ke kota lain Di sisi lain terlihat seorang wanita yang dibuang di depan rumah sakit dengan keadaan sekarat Kemudian wanita tersebut ditemukan oleh perawat di sana Dan saat di dalam ruang perawatan wanita tersebut berulang kali menyebutkan nama Nick Singkat cerita pagi pun tiba Nick terlihat mendatangi kantornya dan tak lama kemudian datanglah seorang klien yang bernama Cyrus Cyrus ini mengaku sebagai pejudi yang sangat kaya raya Yang akan menyewa Nick sebagai bodyguardnya Awalnya Nick sempat ragu kepada Cyrus Namun karena Cyrus terus memaksa akhirnya Nick pun menyetujuinya Setelah itu Nick pergi ke sebuah warung nasi langganannya Di sana dia bertemu dengan Osgood yang menghajarnya semalam Ternyata Osgood merupakan sahabat baik dari Nick Yang mana ia telah meminta bantuan dari Nick untuk mendapatkan perhatian dari Doris Di sana Osgood pun memberikan sejumlah uang kepada Nick Namun Nick menolak untuk mengambil semua uang tersebut dan hanya mengambil sebagiannya saja karena mereka adalah teman baik Di dalam warung nasi tersebut sang pelayan menyambut Nick dengan baik Dan mereka terlihat sudah sangat akrab Kemudian Nick bercerita kepada pelayan tersebut bahwa dia bermimpi untuk hidup di sebuah pulau di Corsica yang berada di Perancis Nick ingin hidup tenang di sana karena ia sudah sangat bosan dengan kehidupannya di Las Vegas Dan jika ingin hidup tenang di sana ia membutuhkan sejumlah uang sebanyak 500 ribu dolar untuk bekal hidupnya selama 5 tahun Sedangkan uang yang dimilikinya saat ini sangat jauh dari angka tersebut Tak lama setelah itu Nick mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Holly Dan Nick pun diminta untuk datang ke rumahnya Ternyata Holly adalah wanita yang ditemukan sekarat di depan rumah sakit kemarin Holly pun bercerita kepada Nick tentang kejadian di malam itu Seperti biasa Holly melayani klien-kliennya di hotel malam itu Namun setelah pulang dia bertemu 3 orang laki-laki di dalam lift Satu orang bertubuh pendek yang terlihat berlaga seperti bos Dan dua orang bertubuh besar yang sepertinya merupakan anak buahnya Holly pun diajak ke sebuah kamar dan dipaksa untuk melayani pria Tiklot tersebut Letik-letik kolot Kemudian Holly dihajar oleh dua anak buahnya agar tidak bisa melapor kepada siapapun Setelah itu mereka membuang Holly di depan rumah sakit Holly pun meminta Nick untuk mencari tahu siapa ketiga orang tersebut Dan ingin menuntutnya di jalur hukum Nick yang mengetahui bahwa hotel yang dimaksud Holly adalah tempat sarangnya mafia Nick pun langsung menolaknya Karena dia tidak mau lagi berurusan dengan para mafia Nick ingin fokus mengejar hidup damai di pulau Korsika Namun pada akhirnya Nick pun yang tidak tega melihat temannya yang telah diperkaos Akhirnya dia menyetujuinya Setelah itu Nick pergi ke hotel tersebut lewat jalur belakang Karena ia memiliki orang dalam Yang mana dengan kekuatan orang dalam semua pun bisa dilakukan Dia menemui teman lamanya yang bernama Millie Nick meminta bantuan kepada Millie untuk mencari tahu siapa yang telah menganiaya Holly di hotel tempat ia bekerja Lalu Millie meminta Nick untuk menemuinya di tempat makan langganannya sore hari Dan kemudian mereka pun bertemu Lalu Millie mengatakan seseorang yang telah menganiaya Holly bernama Danny DeMarco Dan dua orang lainnya adalah anak buahnya Danny sendiri merupakan seorang anak dari seorang mafia Itali yang cukup berpengaruh di Las Vegas Dan Millie menyuruh Nick untuk tidak berurusan dengan mereka Malam harinya terlihat Nick sedang bekerja bersama kliennya yaitu Cyrus Nick membawa Cyrus keliling Las Vegas Nick sendiri terlihat kebingungan antara fokus mengejar mimpinya atau kembali berurusan dengan para mafia Nick pun memutuskan untuk meninggalkan Cyrus sendiri di bar Dan kemudian ia pergi ke rumah Holly Di sana Nick mengatakan kepada Holly bahwa orang yang telah menganiayanya bernama Danny DeMarco Holly pun meminta kepada Nick untuk membantunya membalaskan denamnya kepada Danny Nick pun dengan tegas menolaknya Holly yang mendengar hal tersebut Ia pun kemudian mengungkit masa lalu Nick Dimana Holly menolongnya saat Nick sedang terpuruk Akhirnya Nick pun menyetujuinya karena ia merasa berhutang budi kepada Holly Setelah itu Nick pun bergegas pergi ke tempat kediaman Danny Sesampainya Nick mengatakan kepada anak buah Danny bahwa ia memiliki urusan dengan Danny Perihal seorang wanita atas suruhan baby Yang mana baby merupakan seorang bos mafia yang cukup berpengaruh di Las Vegas Mendengar nama baby Nick pun dipersilahkan masuk untuk menemui Danny Di sana Nick pun mengatakan keinginannya dan tujuannya Danny menyangka bahwa Nick merupakan orang suruhan Holly yang ditugaskan untuk berusaha memerasnya Lalu Danny menodongkan pistol ke arah Nick Nick yang tak ingin ada sebuah keributan pun ia memutuskan untuk pergi dari sana Namun Danny mengatakan kepada Nick bahwa ia akan memberikan pelajaran kepadanya Karena telah berani mengusiknya Dan kemudian Setelah berhasil menaklukkan mereka Nick pun mengikat mereka bertiga Dan setelahnya ia mengundang Holly datang ke sana Tanpa mengengong Holly pun mengeluarkan sebuah gunting rumput dari dalam tasnya Danny yang gemper pesmeer pun ia menawarkan uang yang ada di dalam lacinya Agar Holly mau memaafkannya dan Holly pun mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Nick Namun Holly pun tetap membalaskan denamnya dengan memotong sedikit kulit rempah-rempah burungnya Danny Dan dua bodyguardnya pun tak bisa berbuat apa-apa Setelah itu mereka pergi meninggalkan Danny dan anak buahnya Sesampainya di luar mereka pun membagikan uangnya Holly memutuskan akan pergi dari Las Vegas malam itu juga Karena ia sadar bahwa Danny tidak akan membiarkannya hidup jika ia tetap berada di kota tersebut Dan Nick pun berpikir begitu Namun sebelum meninggalkan kota itu Nick pergi ke sebuah kasino dan berharap bisa menggandakan uangnya Setelah berada di kasino keberuntungan DeFortuna sedang berada di pihak Nick Ia terus menerus memenangkan permainan yang ada di kasino Cyrus pun berada di sana Dia melihat Nick yang terus menerus menang sampai-sampai sang bandar merasa kebingungan Pada malam itu Nick pun berhasil menggandakan uangnya dari 25 ribu dolar menjadi 560 ribu dolar Yang artinya uang tersebut cukup untuk memenuhi mimpinya Sebelum menukar koin tersebut Nick berbincang dengan Cyrus Dan mengatakan tentang mimpinya Kemudian Nick pun menuju loket untuk menukarkan koinnya Namun tiba-tiba ia membatalkannya dan akan mempertaruhkan semua koinnya agar dapat menggandakan kembali uangnya Nick mengatakan kepada Cyrus bahwa jika Nick menggunakan uangnya sekarang maka setelah 5 tahun dia harus kembali lagi ke tempat ini Maka dari itu Nick akan mencoba menggandakan uangnya kembali agar ia bisa hidup lebih tenang di tempat impiannya Akhirnya Nick pun mempertaruhkan semua uangnya dalam satu kali permainan Namun sayangnya pada permainan itu Nick mengalami sebuah kekalahan Nick yang frustasi pun kemudian ia pergi ke toilet dan disana ia sangat menyesali perbuatannya tersebut Kemudian ia minum-minum hingga mabuk dan kemudian pingsan Ketika ia terbangun ia melihat ia sudah berada di ruangan VIP kasino itu Disana pun ada Cyrus yang kemudian ia bercerita tentang tujuannya datang ke kota ini Yang ternyata Cyrus bukanlah seorang pejudi Melainkan seorang developer sukses di usianya yang baru menginjak 19 tahun Cyrus datang ke kota tersebut untuk belajar sebuah arti keberanian karena Cyrus merasa dirinya adalah seorang penakut Dia mendatangi Nick untuk belajar menjadi seorang pemberani Kemudian Cyrus mengajak Nick untuk berkeliling dunia dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Cyrus Namun sayangnya Nick menolaknya dan dia pun pergi keluar dan duduk di kursi bar Setelah itu datanglah pria suruhan Danny untuk menghajar Nick Lalu kemudian Dan tak lama setelah itu datanglah polisi untuk melerainya Keesokan harinya Nick diajak Baby ke suatu tempat Baby mengatakan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan Karena ada seseorang anak dari mafia Italia yang mengaku telah dirampok oleh Nick Nick pun dibawa ke sebuah ruangan yang mana ternyata disana sudah ada Danny Dan jika Nick terbukti bersalah maka Baby akan menghabisi Nick saat itu juga Disana Danny terus memojokan Nick dengan mengatakan kalau dia telah dirampok oleh Nick serta dua anak buahnya ditembak mati Namun Danny terus menyembunyikan perihal penganiayaan terhadap Holly Lalu Nick memberikan dua pertanyaan kepada Baby Yang pertama mengapa ia harus membunuh menggunakan senjata Baby tahu bahwa Nick dapat membunuh seseorang tanpa menggunakan senjata api Bahkan ia mampu membunuh menggunakan asbak dari jarak 5 meter Yang kedua menyuruh Danny untuk membuka celananya Dan menunjukkan barangnya yang terluka akibat ulahnya sendiri Akhirnya Baby pun menyimpulkan bahwa orang yang telah melampok Danny bukanlah Nick Danny yang merasa tidak terbantu oleh Baby Danny kemudian pergi sembari mengancam Nick bahwa dia akan mendatanginya nanti Nick pun menjelaskan kepada Baby bahwa kedua bodyguard Danny telah ditembak mati oleh Danny sendiri Karena ia telah dipermulkan oleh seseorang wanita di hadapan bodyguardnya itu Baby pun melepaskan Nick dan mengatakan hati-hati Nick Danny pasti akan menemuimu kembali Keesokan harinya Nick kembali ke cafe langganannya untuk sarapan Cyrus pun ada di sana karena dia tahu Nick pasti akan datang ke sana Di situ Cyrus berpamitan kepada Nick karena ia akan meninggalkan kota Las Vegas ini Cyrus pun berterima kasih kepada Nick karena ia telah mendapatkan sebuah pelajaran berharga darinya Bahwa setiap manusia memiliki rasa takutnya masing-masing Dan saat ini yang mesti dilakukannya adalah percaya kepada diri sendiri Maka semua yang ditakutkan tidak akan terlalu buruk Cyrus pun memberikan hadiah kepada Nick yaitu sebuah tiket pesawat ke Corsica Beserta cek yang berjumlah 500 ribu dolar Namun Nick tidak terlalu senang dengan hal itu Karena sebentar lagi Danny akan membunuhnya Tak lama setelah itu Danny pun datang bersama anak buahnya Cyrus yang juga melihat hal itu pun kemudian naik ke atas meja Dan berpura-pura menjadi orang gila untuk mengalihkan perhatian Hingga Nick mendapatkan kesempatan untuk kabur Nick pun bersembunyi di atap dengan membawa sendok dan pisau roti Di situ Nick mendengar Danny memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cyrus dan membakar cafe itu Hingga akhirnya Nick memutuskan untuk melawan Danny dan anak buahnya Nick pun akhirnya berhasil menghabisi mereka semua Setelah membereskan semuanya kemudian Nick dihampiri oleh Cyrus yang memaksanya menerima sebuah hadiah darinya Nick yang terus dipaksa pada akhirnya menerima hadiah tersebut Nick pun lantas pergi ke rumahnya dan berkemas Yang kemudian ia pun meninggalkan Las Vegas dan pergi ke Corsica Dan film pun berakhir Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini Saya doakan semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu diberikan kesehatan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam RnMovie